Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon Setelah mendengar suara ledakan, MacBurie sadar bahwa salah satu anggotanya telah mati Satu jam sebelumnya, MacBurie memberikan anggota khususnya sebuah benda unik Itu adalah bom ajaib yang diletakkan di jantung mereka Benda tersebut bisa meledak sesuai keinginan dari pemiliknya Atau meledak otomatis saat mereka mati Tentu saja MacBurie berharap jika mereka semua tidak menggunakan bom ajaib tersebut Tapi nampaknya situasi terlalu sulit sehingga mereka harus menggunakan bom ajaib tersebut MacBurie tentu saja merasa sedih, tapi ia juga harus fokus karena lawannya adalah pimpinan dari bayangan Dari awal tidak ada harapan bagi MacBurie untuk menang Oleh sebab itulah ia menggunakan berbagai macam cara untuk bertahan Dari gulungan ajaib yang berisi sihir berkah dan juga memanfaatkan momentum yang ada Tapi sayangnya semuanya tidak memberikan dampak yang signifikan Malahan MacBurie lah yang terpojok dengan luka di dadanya Itu semua bermula tak kalah MacBurie menyadari Jika anggota bayangan tersebut tengah lengah Ia pun berusaha untuk mengincar kepalanya Tapi sayangnya bukan kepala bayangan yang terpenggal Malahan MacBurie lah yang terluka Karena anggota bayangan berhasil mendaratkan pedangnya ke dada MacBurie Itu membuatnya terluka parah Sulit baginya untuk bangkit Bahkan sang pimpinan bayangan sampai berkata Sepertinya kita harus mengakhiri ini Kala itu MacBurie nampak sangat putus asa Dan hanya ada satu cara tersisa Yaitu menggunakan bom ajaib Ya MacBurie telah siap untuk mati Dan saat ia ingin melompat ke arah bayangan Dan meledakan bomnya Tiba-tiba sebuah ledakan lainnya terjadi Itu tidak terlalu besar Tapi berhasil membuat sedikit tertakan di tubuh bayangan Kala itu muncullah Lukas Beserta anggota guild informasi lainnya Mereka semua memegang sebuah senjata berbentuk bulat Ya itu adalah bom suci Sebelum perang terjadi Lukas sadar pastinya Kronos akan menggunakan pasukan bayangan Yang memiliki kekuatan kegelapan Oleh sebab itulah Ia bekerjasama dengan menara pioniks Untuk membuat bom suci Ya itu bertolak belakang dengan kekuatan Atau kemampuan yang dimiliki oleh bayangan Walaupun ledakannya tidak besar Tapi itu bisa menggerogoti kekuatan dari bayangan Dan pertarungan antara pimpinan bayangan Melawan ratusan anggota guild informasi Yang dipimpin oleh Lukas pun dimulai Tentu saja mereka hanya bisa memanfaatkan kemampuan Dari bom suci Karena sebagian dari mereka bukanlah pendekar aura yang kuat Itu saja sudah menyulitkan pimpinan bayangan Sesekali terdengar suara ledakan dari bom suci Dan juga bom ajaib Setidaknya dalam peristiwa tersebut Ratusan orang telah mati Baik itu dari warga sipil Ataupun anggota pasukan khusus Yang dipimpin oleh McBurie Tapi untungnya Setelah beberapa saat Bom suci berhasil Menyulitkan pimpinan bayangan Dan alhasil Pada akhirnya Lukas pun berhasil Memenggal kepalanya Itu adalah pencapaian yang luar biasa Walaupun kaki Lukas sampai gemetar Ia tidak menyangka bisa mengalahkan pendekar aura bintang 6 Tanpa adanya orang-orang kuat Seperti Kevin, Chris, atau bahkan Tuan Roman Setelahnya Lukas pun memerintahkan anak buahnya Untuk memeriksa kondisi dari McBurie Dan McBurie pun berkata Kepada Lukas Tuan Lukas Kita tidak boleh bersantai Karena peperangan belum berakhir Dan yang paling penting Kita harus memastikan Bahwa Kematian saudara-saudara kita Bukanlah Kematian yang sia-sia Walaupun Tubuh McBurie penuh luka Tapi Ia Masih berusaha untuk bangkit Dan Melanjutkan pertempuran Di sisi lain Ares nampak terpojok Ia Itu berkat Logan Fred Pendekar pedang Dimitri Dan juga Para penyihir Menara Pioniks Ia tidak menyangka Bisa Didorong sejauh itu Tanpa Hadirnya Pasukan utama Roman Dimitri Apalagi Ia juga Baru saja Mendapatkan pesan dari Mystic Bahwa Pasukan bayangan Yang dikirim ke dalam kota Tidak Memberikan Dakpak yang signifikan Karena Saat mereka masuk Yang terdengar Hanyalah suara Ledakan Dan Tidak hanya itu Tepat Di belakang pasukan Kronos Terdengar suara Serang Dan ternyata Itu adalah Pasukan Luna Beberapa hari Sebelum Roman Dimitri Memasuki Valhalla Ia pun Menyampaikan pesan Kepada beberapa Orang penting Seperti Raja Dimitri Jonathan Fernando Dan juga Lucas Yang intinya Mereka diperintahkan Untuk meminta Bantuan Kepada Kerajaan Luna Karena Apapun yang terjadi Dimitri Tidak boleh Jatuh Dan ternyata Kerajaan Luna Menerima Permintaan Tersebut Dan Mereka Menyerang pasukan Kronos Tepat dari Belakang Tidak sampai Disitu Raja Dimitri Yang juga Merupakan Ayah Roman Kini Tengah bersiap Dengan Baju Zira Penuh Sebelum Pasukan Luna Datang Membantu Nampaknya Ia tengah Siap Untuk Terjun Di Medan Pertempuran Awalnya Komandan Jonathan Tidak Setuju Karena Yang terpenting Adalah Nyawa Raja Tapi Nampaknya Romero Dimitri Tidak Peduli Sebagai Raja Ia juga Harus Berjuang Bersama Rakyat Rakyatnya Yang mana Pada Akhirnya Mau tidak Mau Komandan Jonathan Hanya Bisa Menuruti Permintaan Sang Raja Dan Pada Akhirnya Gerbang Kastil Pun Dibuka Ya Ditemani Oleh Fernando Raja Pun Mulai Berburu Bayangan Yang Masih Tersisa Di Dalam Kota Di Bagian Luar Kerajaan Para Elf Dari Kerajaan Luna Mulai Memanah Pasukan Kronos Dan Tentu saja Tidak Hanya Mereka Berbagai Macam Klan Dan Juga Spesies Ikut Membantu Seperti Ada Manusia Serigala Yeti Dan Makhluk Lainnya Mereka Menyerang Pasukan Kronos Dengan Membabi Buta Tapi Saat Pasukan Pedang Aura Bermunculan Mereka Sedikit Kesulitan Dan Saat Itulah Kaiden Dan Juga Giro Muncul Ya Kemampuan Pedang Mereka Meningkat Pesat Setelah Diberikan Pelatihan Khusus Oleh Roman Dimitri Itulah Yang Membuat Mereka Menjadi Jauh Lebih Kuat Dibandingkan Terakhir Kali Dan Berkat Bantuan Dari Benua Arkadia Dan Juga Pasukan Timur Laut Dimitri Yang Awalnya Terpojok Kini Benar-benar Tengah Membalikan Keadaan Di dalam Kota Pasukan Bayangan Hampir Sepenuhnya Dimusnahkan Kemunculan Fernando Yang Saat Ini Sudah Menjadi Pendekar Aura Bintang 5 Bisa Mengalahkan Mereka Dengan Mudah Romero Dimitri Ataupun Sang Sang Raja Juga Ikut Membantu Dengan Menggunakan Kapak Besar Di Tangannya Dan Juga Artefak Ia Berhasil Menghajar Bayangan Walaupun Raja Dimitri Tidak Bisa Menggunakan Mana Tapi Dengan Bantuan Artefak Ia Bisa Melawan Para Bayangan Kemunculan Raja Dimitri Tentu Saja Memberikan Semangat Baru Bagi Para Prajurit Mereka Tidak Menyangka Jika Raja Mereka Turun Tangan Secara Langsung Untuk Membantu Para Prajurit Itu Membuat Moral Mereka Meningkat Secara Signifikan Di Sisi Lainnya Mistik Merasa Jika Pasukannya Akan Berakhir Jika Pertarungan Dilanjutkan Kehadiran Bantuan Dari Benua Arkadia Dan Raja Dimitri Yang Turun Tangan Secara Langsung Benar-benar Mengubah Arus Peperangan Apalagi Ia juga Tidak Bisa Merasakan Kehadiran Pasukan Bayangan Yang Ia Kirim Menyusup Kedalam Kota Tentu Saja Itu Membuatnya Frustasi Bahkan Tanpa Roman Dimitri Mereka Benar-benar Dipukul Mundur Apalagi Puluhan Ribu Pasukan Telah Mati Memang Mistik Tidak Terlalu Peduli Tapi Permasalahannya Pastinya Alexander Akan Sangat Marah Jika Mengetahui Hal Tersebut Oleh Sebab Itulah Mistik Lebih Memilih Untuk Mundur Dan Menyusun Lagi Rencananya Melihat Pasukan Kronos Yang Berlarian Pasukan Dimitri Mulai Bersorak Sorai Karena Mereka Telah Mengarahkan Kronos Tentu Saja Itu Adalah Prestasi Yang Luar Biasa Tapi Raja Dimitri Tau Bahwa Perang Belum Berakhir Ia pun Berkata Di depan Rakyatnya Saat Ini Dimitri Memang Telah Berhasil Mengusir Kronos Tapi Aku Yakin Mereka Akan Melakukan Serangan Lainnya Jadi Apa Yang Harus Kita Lakukan Haruskah Kita Mengejar Mereka Atau Mempersiapkan Diri Untuk Serangan Selanjutnya Dan Flora Lawrence Pun Mulai Mengangkat Tangan Ia Menjelaskan Beberapa Hal Yang Mana Pada Intinya Lebih Baik Mengejar Pasukan Kronos Daripada Menunggu Mereka Menyerang Dimitri Kembali Dan Nampaknya Raja Setuju Dan Seperti Yang Diharapkan Oleh Flora Pasukan Kronos Membangun Sebuah Camp Tidak Jauh Dari Dimitri Misty Kini Tengah Menyusun Rencananya Kembali Untuk Melakukan Serangan Kedua Kepada Dimitri Tapi Ares Yang Berhasil Melarikan Diri Memiliki Pemikiran Berbeda Ia Berkata Kepada Misty Bahwa Kemungkinan Besar Pasukan Dimitri Akan Mengejar Mereka Karena Bahkan Tanpa Adanya Roman Mereka Masihlah Kelopok Yang Sangat Suka Berperang Oleh Sebab Itulah Misty Mengirimkan Ares Kepada Misi Lainnya Jika Benar Pasukan Dimitri Mengejar Maka Pertahanan Mereka Akan Melemah Dan Ares Dipersiapkan Untuk Menyerang Dimitri Tanpa Adanya Pasukan Utama Mereka Dan Atas Perintah Tersebut Ares Bersembunyi Bersembunyi Dekat Kerajaan Dimitri Dan Benar Saja Gerbang Dibuka Dan Pasukan Pengejaran Pun Mulai Bergegas Menuju Kem Pasukan Kronos Itu Adalah Kesempatan Besar Bagi Ares Untuk Menghancurkan Dimitri Tapi Tiba-tiba Terdengar Suara Yang Penuh Antusias Juga Amarah Ia Berkata Akhirnya Aku Menemukanmu Dan Ternyata Itu Adalah Kevin Si Setan Dimitri Dan Chapter Pun Berakhir Nah Itulah Kelanjutan Dari novel Heavenly Demon Semoga Terhibur Ketemu lagi Di next video Bye-bye